Intro Lesti Kejora Perdana tampil bernyanyi dalam konser Betran Peto yang berlangsung pada Sabtu 22 Oktober 2022 Suara Lesti pun masih menggelagar seperti sebelumnya Padahal ia sempat diberitakan mengalami luka yang cukup serius usai dicekik Ariski Belar Dewi Persik pun mengomentari penampilan Perdana Lesti bernyanyi usai heboh kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Dia kan sekarang sudah ada abrakatabrak cepat berubah seperti sumlam yang katanya tenggorokannya geser sudah bagus kata Dewi Persik Kendati demikian Dewi Persik bersyukur akan kondisi Lesti yang sudah membaik Alhamdulillah imbuh pemilik goyang gergaji tersebut Hubungan Dewi Persik dengan Lesti Kejora dan Rizki Belar Tengah memanas usai penggemar pasangan itu menghujat Dewi Persik di media sosial Dewi Persik pun naik pitam karena disebut janda tiga kali hingga mandul oleh fan Lesti dan Rizki Belar Dibilang mandul, pantas ditinggal tiga kali laki-laki mandul sih Saya dibilang tukang kawin, janda tua, murahan Akhirnya karena saya manusia biasa Apalagi di akun-akun gosip itu memotong pernyataan saya Seolah-olah saya itu membicarakan mereka Akhirnya saya live di Instagram Jelasnya bahwa tidak ada yang saya sebut tidak setuju dengan mereka bersatu Tidak ada statement Tapi kalau kecewa iya, kenapa harus marah? Itu hak saya ucap Dewi Persik Jadi perlu digarisbawahi buat lalar-lalar fan Lesti Kejora dan Rizki Belar Saya bicara mengenai ranah publik Kegerasan dalam rumah tangga Kalau masalah privasi, itu rumah tangga Saya nggak bicara rumah tangga Lalar mo itu Nggak Pungkas Dewi Persik Seperti yang diketahui Buntut bicara mengenai kasus KDRT Rizki Belar dan Lesti Kejora Yang berujung damai Dewi Persik diserang oleh Fan Lestar Akun media sosial DP Sapaan Dewi Persik Bahkan dibanjiri komentar kasar DP memang mengaku kecewa Karena Lesti mencabut laporan KDRT Atas alasan anak Namun perkataan itu hanyalah mendapat pribadinya DP yang juga mengaku pernah mengalami KDRT Beranggapan bahwa perdamaian Lesti dengan Belar adalah alasan salah Jika Lesti memang benar peduli pada anaknya Menurut DP Seharusnya dia tidak berdamai dengan Rizki Belar Amarah Fan Lestar yang tidak terima Karena DP menentang perdamaian Lesti dan Belar Berujung dengan hinaan pada DP Saat mengecek akun Instagram pribadinya DP mengaku disebut mando Tukang kawin hingga janda tua Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Terima kasih